Drogman, ya. Kami memakai paham sekarang. Ah, paham dan paham? Tidak, hanya paham. Paham dan paham untuk Irak. Kami memakai paham paham, hanya paham. Masya Allah. Atau seperti itu. Lebih baik dari Dubai. Mereka memiliki paham. Ya. Saya juga lihat Dubai. Tempatnya bagus banget, lokasinya lihat. Banyak banget orang yang lagi ngopi juga. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Marhaban wikum min jadi. Demakum Iday Adventurer. Selamat datang. Jumpa lagi bareng saya, Iday Adventurer. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik. Dan Alhamdulillah, insya Allah, di video kali ini saya mau ngajak kalian ke salah satu tempat makan. Bukan ya, salah satu tempat sarapan. Sarapannya mewah, VIP. Mungkin untuk kalian yang punya banyak uang. Atau yang suka nongkrong di tempat yang mewah. Sekarang ada tepatnya di depan Masjid Il Haram. Yaitu ada di Tower Zam Zam sana. Kita langsung menuju ke sana. Insya Allah kita ngopi sama sarapan makanan kecil gitu. Yuk. Bismillah. Karena di dalam Tower Zam Zam sana atau di dalam mall sana itu ada banyak macam-macam restoran atau kopi shop. Juga banyak. Kita langsung review ke sana kira-kira ada tempat nongkrong seperti apa. Kalau misalkan kita sudah, bukan itu ya. Maksudnya sudah mau istirahat sejenak dari ibadah. Ya kita bisa langsung menuju ke mall ini. Silahkan mau beli oleh-oleh atau beli apa saja juga ada. Mau makan yang enak juga ada. Dari mulai McDonald's, KFC, Pizza Hut, Pizza Domino ada di dalam. Tapi sekarang saya mau pergi ke Starbucks yang ada di Arab Saudi. Yuk Bismillah. Oke Alhamdulillah sekarang kita tiba di Mall Tower Zam Zam. Kita langsung kita bisa naik lift. Atau kita naik apa namanya ini. Escalator. Karena saya hari ini mau ke kopi shop. Ada sih restoran. Kalau restoran itu adanya di atas sana. Nah itu ada macam-macam restoran dari mulai es krim. dari mulai kapsa, McDonald's, burger dan macam-macam ada di sana. Kalau lantai ini biasanya untuk kayak baju-baju yang bermerek H&M dan macam-macam ada. Nah. Sekarang kita menuju ke Starbucks sana yuk. Sebelum kesana, disana ada penampilan yang menarik. Itu adalah cara pembelian tiket untuk menuju ke atas. Yuk. Oke guys. Sekarang kita langsung saja kita ngopi dan sarapan. Karena kebetulan saya belum makan banget. Jadi udah lumayan agak lapar. Kira-kira berapa? Bismillah yuk. Ini dia Starbucks. Tempatnya bagus banget lokasinya. Lihat. Banyak banget orang yang lagi ngopi juga. Oke guys. Aku sekarang tiba di salah satu kopi shop yang ada di Tower Zamzam yaitu Starbucks. Kita coba. Nah. Lihat. Itu khusus pemilih. Kalau di sini tetap dibedakan ya. Ada yang khusus keluarga. Ada yang khusus single. Single order. Tuala Batal Libro. Uprod. 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 Ya. Tolabat. Uprod. Kita pesen di sini apa ya. Kita lihat dulu menunya. Ini adalah cake. 12 real kayak gini. Ini 17 real. Oke. Apa ya? Sba ngayasti Orang. Sbuah. Isain. Kenapa? Taat. 1 dolar. Italis. adulis求 kore интересноnya. Yang Charisy. Pacific tapi. Tertif London. Semua nombor 2. Nombor 2. Saat koreamen korea. Espresso Mikato Espresso Mikato Mikato ok What is it called? Hat Masai Masai Caravan Mikato Masai Hat Sorry Okay Guys Hari ini saya pesan Kopi sama Roti Hariannya lumayan mahal sih 30 realis segitu saja Yaudah kita tunggu yuk Karavan ini dia bismillah sekarang kita cari tempatnya dimana kita tempat nongkrong oke guys alhamdulillah sekarang saya udah ada di Starbucks yang ada di Tower Zamziam tepatnya di kota Makkah itu deket banget dari Masjidah Haram langsung saja dari pintu King Park langsung masuk ke sini ini enak banget, cocok banget tepatnya kalau misalkan kita mau relax sebentar dari ibadah kita bisa masuk ke sini dan ya sejenak di sini kita juga ada internet ada wifi juga dan sekarang bismillahirrahmanirrahim kita makan dulu Indonesia kamu milisian? ya indonesian indonesian? ya jadi kamu membuat percayaan dengan kamu ya aku suka terima kasih di mana kamu dari? kamu dari Kuwait kuwait? masya Allah ya kamu datang ke Kuwait sebelumnya? apa? kamu datang ke Kuwait sebelumnya? ah tidak ya 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 aku suka oke kamu mengembangkan area di Makkah? berapa hari kamu di Makkah? ini adalah hari terakhir untuk Umrah? kita di sini untuk Umrah ya masya Allah kita selesai umrah ini adalah hari masya Allah apa dengan kamu? ya karena keluarga saya datang ke sini oke saya hidup di Saudi Arabia kamu hidup di sini? ya masya Allah tapi keluarga saya datang ke sini dan saya suka melakukan vlog juga masya Allah jadi kamu melakukan channel saya juga? ya saya subscribe terima kasih banyak apa nama kamu? wali wali dan kamu? masya Allah idai iday iday ya terima kasih kita juga masya Allah guys ternyata ada orang yang dari Kuwait jadi kalau kita makan di kayak di tempat gini kayak di kopi shop gini kita harus ya kadang orang itu nyapa kita dengan bahasa Inggris tidak dengan bahasa Arab karena mereka tidak tahu bahwa saya tinggal di sini kalian yang mau subscribe channel saya terima kasih banyak iya Allah iya Allah terima kasih banyak ya masa da videonya biber kemur oke terima kasih banyak kawai ada kanina da apa maksud life in Kuwait life in Kuwait life in Kuwait yes uf wali Selanjutnya seperti Saudi yang berbeda, hanya berbeda adalah kapsa yang berbeda. Dan itu saja. Jadi tidak ada apa-apa yang berbeda. Selanjutnya hanya beberapa berbeda. Dersi yang berbeda. Oh, ini juga berbeda? Ya, ini sangat berbeda. Ini sangat berbeda. Ini juga. Dan juga kita tidak ada... Di sini saya kembali. Oke. Jadi dia berbeda seperti Saudi yang berbeda. Ini berbeda seperti Saudi Arab? Ya. Dan ini seperti Kuwait. Kuwait seperti itu? Ya. Kita hanya menutupkan... Ya. Jadi guys, kata dia itu berbeda banget ya antara baju Arab Saudi sama baju Kuwait. Kalau Kuwait, kancingnya itu ketutup. Kalau Saudi, kancingnya itu dilihatkan kebuka. Saya pikir semua sama. Ya itu berbeda kayak gimana? Ya itu sekali. Masa al-Kwaakt mengambil hatia montre yang baik. Yang berbeda dengan fes пока dari Yangon. Ya, ya. Boca Cara pihatan R October ini. Ya, ya. Yang ihop, ya sekarang? Ya, ya. dan kami memikirkan kukuh sekarang kukuh dan kukuh? tidak hanya kukuh kami memikirkan kukuh hanya kukuh macam itu lebih baik dari kukuh dan juga saya suka Dubai Dubai mereka punya asbah juga saya melihat Dubai saya tidak tahu apa yang namanya saya tidak suka tapi terima kasih banyak untuk informasi nice to meet you okay okay guys kita lanjut makan thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye okay guys dia tadi siapa namanya saudara kita walid dari orang kwaid masya Allah aku senang banget bisa kenalan semua orang kwaid karena pengen banget suatu saat nanti kita visit dari adventure ke kwaid rotinya susah dibelah lagi susah mungkin nggak bisa pakai garpu kali kita makan gini aja lah Bismillah saya jamin karena ini disini harganya mahal banget tapi kalau misalkan ada di kayak dimana kalau di warung-warung itu mungkin ini cuma lima riyal disini 12 riyal guys gila nggak ada internet jadi kita bisa wajar kalau mahal juga karena ya yang namanya coffee shop tempatnya juga menarik terus ada internet juga terus ya kita bisa sambil menikmati di mall tower jam-jam disana lihat jadi ini ada di lantai dua ya ini adalah salah satu tempat tiket untuk pembelian ke atas dan disana itu tempat pembelian kartu telepon saya nggak tahu lagi untuk ngobrol apa lagi karena tadi Alhamdulillah banget udah ada orang Saudi Turki mudah-mudahan ada orang yang kesini lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe dan dukung channel saya dengan cara like dan subscribe itu membuat saya menjadi lebih semangat untuk bisa bikin vlog dan vlog lagi jadi dari pencuri dari kota makan ucapkan masalah selamat menikmati